Dendam membara jilid tiga. Memang baru sekarang saya datang untuk mencari bekas jaksalui dari kota Wansian. Benarkah di sini rumahnya? Laki-laki itu memandang wajah Chinhon dengan alis berkerut dan kini sinar matanya memandang penuh selidik. Pertanyaan pemuda itu menunjukkan bahwa pemuda itu benar-benar seorang asing dan dia pun menjadi curiga. Ada keperluan apakah Kongcu mencari loya, Chuan Tua Lui? Dan siapakah Kongcu ini datang dari mana? Chinhon mulai merasa tidak sabar. Orang ini melihat pakaiannya hanya seorang pelayan dan dia yakin bahwa benar musuh besarnya berada di sini, maka dia pun menjawab cepat. Engkau tidak perlu tahu siapa aku, dan harap segera beritahukan kepada Lui Loya bahwa aku ingin bertemu dan bicara dengan dia mengenai urusan pribadi yang teramat penting. Maaf, Kongcu. Saya adalah pengurus di rumah ini, bukan hanya mengurusi rumah, akan tetapi juga semua urusan oleh loya telah diserahkan kepada saya. Urusan jual-beli hasil pertanian, urusan tanah atau... Tanda petik. Sudahlah, aku tidak mempunyai urusan denganmu, kata Chinhon, kini agak marah. Masuklah dan beritahu kepadanya bahwa aku datang mencarinya. Tapi, tapi dia sedang sakit. Mau apakah Kongcu mencarinya? Orang itu berkeras membantah, bahkan kini berdiri menghadang di depan pintu yang menuju ke dalam, seolah-olah hendak menghalangi pemuda itu masuk ke dalam, melihat sikap ini, Chinhon menjadi semakin tak sabar lagi. Aku mau membunuhnya. Tiba-tiba saja sepasang metu itu terbelalak, mulutnya ternganga dan mukanya berubah pucat bukan main. Orang itu memalangkan kedua lengan ke kanan-kiri dan menghadapi Chinhon dengan nekat. Tidak. Engkau atau siapapun tidak boleh membunuhnya. Tolong-oong gak ada pembunuh. Tentu saja Chinhon menjadi semakin mendongkol. Minggirlah bentaknya dan dia pun mendorong punda orang itu. Sekali dorong saja, orang itu terpelanting, akan tetapi dengan nekat dia bangkit kembali dan menghadang di depan pintu. Tidak. Engkau tidak boleh membunuhnya. Tidak boleh biar engkau bunuh aku lebih dahulu. Melihat kenekatan ini, hati Chinhon tertarik. Jelas orang ini bukan tukang pukul, bukan pula orang jahat yang suka memergunakan kekerasan, melainkan seorang pelayan biasa. Akan tetapi kenapa dia membela majikannya demikian mati-matian dan setia? Eh, bukankah engkau ini hanya seorang pelayan saja? Kenapa mati-matian hendak membela majikanmu? Anjing pun akan setia dan membela majikannya yang baik hati, apalagi manusia jawab orang itu dan kembali Chinhon tertegun heran. Ada yang menganggap Louis Tajin seorang yang baik hati sehingga orang ini begini mati-matian hendak membelanya? Sukar untuk dapat menerima kenyataan baru ini. Baginya, orang si Louis itu adalah sejahat-jahatnya orang, telah meracuni ayah kandungnya dan mempermainkan ibu kandungnya. Dibunuh seratus kali pun belum cukup untuk menebus dosanya. Minggirlah, paman. Sungguh aku tidak mempunyai urusan denganmu dan tidak ingin mengganggumu. Minggir dan jangan mencampuri urusan pribadiku dengan orang si Louis itu. Tidak, biar aku dibunuh, aku tidak mau membiarkan engkau masuk. Orang itu berkeras pergilah engkau, pembunuh dan jangan ganggu kami orang baik-baik. Orang baik-baik Chinhon mengulang dan kini orang itu malah memukulnya. Tentu saja pukulan itu sama sekali tidak ada artinya bagi Chinhon dan ketika dia menangkis kembali orang itu terpelanting. Tiba-tiba terdengar suara bentakan halus dan nyaring, manusia jahat, berani engkau mendatangkan keributan di rumah kami? Chinhon membalikan tubuhnya dan dia terpesona. Gadis itu tak salah lagi, gadis yang pernah membuatnya tak dapat tidur itu, kini tiba-tiba muncul lagi. Demikian cantik jelita, demikian lincah dan gagah. Si Ochia, penjahat ini datang untuk membunuh Lawia. Dia berkeras hendak menerjang masuk dan membunuhnya. Pelayan itu sudah cepat berlari dan agaknya dia merasa lega dan gembira melihat nona majikannya pulang karena dia maklum akan kelihayaan nonanya. Mendengar laporan ini, sepasang matu yang bening dan tajam seperti matu burung hang itu terbelalak, mukanya menjadi merah, dan mengerutlah sepasang alis yang hitam kecil panjang itu. Apa? Engkau datang untuk membunuh ayahku? Ketarat. Sebelum aku menghajarmu, katakan dulu siapa engkau dan mengapa pula engkau hendak membunuh ayahku. Kini wajah Chinhon berubah agak pucat dan dia merasa jantungnya seperti ditusuk. Gadis ini putri musuh besarnya, putri Lui Taijin. Kalau begitu, iya, iya, nona Kim Eng, tak terasa lagi nama ini keluar dari mulutnya. Gadis itu memang Lui Kim Eng, putri dan anak tunggal bekas jaksa Lui yang kini telah menjadi seorang gadis dewasa berusia 17 tahun. Mendengar orang itu menyebut namanya, Kim Eng juga menjadi kaget dan memandang penuh perhatian. Hem, agaknya engkau mengenalku dan mengenal keluargaku. Akan tetapi aku tidak tahu siapa engkau dan apapula maksudmu hendak membunuh ayahku. Ia mengamati wajah itu, dan kini ia merasa seperti mengenal wajah pemuda yang hendak membunuh ayahnya ini. Kau, kau siapakah engkau? Nona Kim Eng aku adalah Chinhon? Tanda petik. Kim Eng mengerutkan alisnya, mengingat-ingat karena ia sudah lupa lagi akan nama itu. Kemudian ia teringat akan anak laki-laki yang pernah bekerja pada keluarganya ketika mereka masih tinggal di Wansian, anak laki-laki yang menjadi kacung, putra dari seorang pelayan wanita. Air, engkau, engkau anak laki-laki si ibu itu yang ibunya mati membunuh diri. Tanda petik. Ketika Chinhon mengangguk, wajah Kim Eng menjadi merah dan ia semakin marah. Bagus. Manusia tidak mengenal budi. Keluarga orang tuamu bekerja pada ayah, bahkan kalau tidak salah mendiang ayahmu pernah pula bekerja pada keluarga kami, ibumu menjadi pelayan dan engkau sendiri tinggal di sana. Seluruh keluargamu mendapat segalanya dari ayahku, dan sekarang setelah menjadi dewasa, engkau datang untuk membalas semua kebaikan itu dengan membunuh ayahku. Keparat, engkau sungguh jahat. Dan tiba-tiba saja Kim Eng sudah menyerangnya dengan dasyat sekali. Tamparan tangan kiri gadis itu mengarah kepalanya, sedangkan jari tangan kanan menyusulkan totokan ke arah jalan darah di dada kiri. Sungguh merupakan serangan yang cepat dan kuat, berbahaya sekali. Menghadapi serangan ini, Chin Hon cepat menghindarkan diri dengan gegeran kaki ke belakang dan miringkan tubuhnya. Akan tetapi, begitu serangan kedua tangannya luput, Kim Eng sudah menyusulkan tendangan beruntun sampai empat kali. Kembali Chin Hon mengelak cepat sehingga kedua kaki gadis itu yang melayang bergantian hanya mengenai tempat kosong. Hem, kiranya engkau pernah belajar ilmu silat, pantas menjadi kepala besar dan berani mati. Akan tetapi jangan harap akan dapat membunuh ayah selama aku masih berada di sini kata Kim Eng yang menjadi semakin penasaran, kini menyerang semakin hebat dan gencar. Diam-diam Chin Hon terkejut. Ilmu silat gadis ini sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Dia pun bergerak dengan cepat, menangkis atau mengelak untuk menyelamatkan diri dari hujan serangan yang dilakukan gadis itu. Dia pun balas menyerang, akan tetapi bukan untuk melukai, apalagi merobohkan lawan, melainkan untuk membendung datangnya serangan yang demikian dasyat dan gencarnya. Hatinya terpikat oleh gadis ini sejak pertemuan pertama, dan siapa kira bahwa gadis yang membuatnya tergila-gila itu bukan lain adalah Louis Kim Eng gadis yang Di waktu kecilnya sudah bersikap ramah kepadanya dan yang bukan lain adalah putri tunggal musuh besarnya sendiri. Kenyataan ini membuat hatinya nyeri, akan tetapi permusuhan dan kebenciannya terhadap ayah gadis ini sama sekali tidak melenyapkan rasa kagum dan cintanya terhadap Kim Eng. Sebaliknya, rasa kagum dan cintanya terhadap gadis itu pun tidak mampu mengusir kebencian yang terkandung di dalam hatinya di mana dendam membara sejak dia kecil. Dia banyak mengalah dalam perkelahian ini, dan hanya mempergunakan kecepatan dan kekuatan tubuhnya untuk membela diri tanpa niat sedikit pun untuk mengalahkan Kim Eng. Sementara itu, Louis Kim Eng juga merasa terkejut dan terheran-heran. Ia tidak mengenal Chin Hon sebagai pemuda yang pernah ditolongnya dari serangan perambok beberapa pekan yang ia lu. Dalam pertemuan itu, beberapa kali ia mengalami guncangan batin yang hebat. Mula-mula melihat bahwa Chin Hon, kacung itu, kini bukan saja telah menjadi seorang pemuda yang tampan, akan tetapi juga seorang pemuda yang hendak membunuh ayahnya. Dan kini, semua serangannya gagal. Hal ini membuat ia terkejut, terheran dan penasaran sekali. Semenjak kurang lebih 7-8 tahun yang lalu, setelah ayahnya memboyong keluarganya meninggalkan kota diam-diam dan pindah ke dusun ini, ia berguru kepada seorang sakti yang menyatakan bahwa ia berbakat sekali, dan bahkan gurunya sendiri mengatakan bahwa ia telah menguasai banyak ilmu silat yang tinggi dan bahwa ia sudah memiliki ketangguhan yang sukar menemui tandingan. Hal ini sudah dibuktikannya sendiri karena entah sudah berapa puluh kali ia menghajar dan Membasmi gerombolan penjahat yang suka mengganggu di daerah Bin Won dan sekitarnya. Dusunnya sendiri, Liang Oke Bun, kini menjadi sebuah dusun yang amat tenteram setelah ia dan Su Hengnya, yang memiliki tingkat kepandayan jauh lebih tinggi darinya, melakukan pembersihan dan membasmi semua gerombolan penjahat. Akan tetapi mengapa sekarang, menghadapi Chin Han, bekas kacung itu, ia telah menyerang lebih dari 30 jurus dan belum pernah ia berhasil menyentuhnya? Bahkan kadang-kadang kalau pemuda itu menangkis, ia sempat terhuyung. Dan ia bukan seorang anak kecil, melainkan seorang gadis dewasa yang berilmu tinggi sehingga tentu saja ia maklum bahwa dalam perkelahian itu, Chin Han tidak pernah membalas dengan serangan berat. Pemuda itu seolah-olah mengalah. Hal inilah yang membuatnya merasa penasaran sekali, karena dianggapnya Chin Han memandang rendah kepadanya. Singa. Nampak sinar berkelebat ketika kini Eng mencabut sebatang pedang yang berkilauan saking tajamnya. Sebatang pedang yang pendek saja, hanya dua kaki, namun bermata dua dan tajam, juga runcing sehingga baja itu mengeluarkan sinar kebiruan dan ronce-ronce merah menghias gagang pedang. Akan tetapi Kim Eng tidak segera menggerakkan pedang menyerang, melainkan berdiri tegak dengan pedang di tangan kanan, dipegang di depan dahi dan menuding lurus ke atas, sedangkan tangan kirinya diletakkan di depan dada dengan miring, jari telunjuk dan tengah juga menunjuk ke atas, tiga lainnya ditekuk. Keluarkan senjatamu bentaknya dengan sepasang matu, tajam berkilauan seperti mata pedangnya memandang kepada wajah Chin Hon. Melihat Kim Eng mengeluarkan sebatang pedang, diam-diam Chin Hon merasa semakin khawatir dan bingung. Sejak perkelahian tadi dimulai, dia sudah bingung sekali. Terjadi pula perkelahian di dalam batinnya, antara cinta terhadap gadis itu dan bencinya terhadap ayah gadis itu. Kita biasa saling menghadapkan dendam dan cinta, seolah-olah cinta adalah lawan dari benci. Inilah sebabnya mengapa seringkah terjadi orang yang tadinya mengaku paling mencinta setengah mati, di lain waktu berubah menjadi saling membenci setengah mati. Jelaslah bahwa, cinta dan benci seperti itu pada hakikatnya sama saja, bersumber sama, yaitu dari nafsu. Nafsu mengejar kesenangan pribadi, menimbulkan cinta dan benci seperti itu. Kalau disenangkan, maka cintalah, kalau disusahkan maka bencilah yang timbul sebagai gantinya. Namun, cinta yang sesungguhnya jauh lebih besar daripada itu. Cinta adalah suci, murni, menjadi sifat dari Tuhan. Tuhan adalah cinta, Tuhan adalah hidup. Tuhan adalah kebenaran dan kenyataan. Kalau dalam batin kita terdapat cinta, maka segala apapun yang kita lakukan adalah benar dan baik. Kalau batin kita diterangi sinar cinta kasih, tidak mungkin ada dendam, tidak mungkin ada kebencian. Cinta tidak dapat dipelajari, tidak dapat dilatih, tidak dapat dicari. Cinta datang dengan sendirinya menerangi batin yang bersih, batin yang kosong dan bebas, batin yang tidak dipenuhi dengan pengaruh dan kekuasaan si aku dengan seribu satu keinginannya. Bagaikan sinar matahari menerobos masuk ke dalam. Kamar yang jendela dan pintunya terbuka, melalui kaca-kaca yang bersih dari kotoran dan debu, demikian pula cinta kasih menerangi batin yang kosong dan bersih. Dan batin baru dapat kosong dan bersih kalau kita mengenal diri sendiri lahir batin, mengenal kekotoran sendiri, waspada dan sadar sehingga mulai detik ini pula, membuang semua kotoran dan tidak membiarkan debu dan kotoran baru memasuki, rongga batin kita. Chin Hong masih bingung menghadapi Kim Eng yang sudah siap dengan pedangnya. Dia amat kagum kepada gadis itu, cantik jelita dan gagah perkasa, dan kenangan manis tentang Kim Eng di waktu kecil, begitu mungil dan manis, menambah kemesraan yang tumbuh di dalam hatinya. Dia memang tidak memiliki senjata. Gurunya pernah berkata, muridku yang baik, ilmu silat bukan alat untuk membunuh atau mencelakai orang. Ilmu silat hanya untuk menyehatkan diri lahir batin, untuk menyalurkan keindahan dalam gerak, dan untuk menghindarkan diri dari ancaman bahaya. Tidak demikian dengan senjata. Senjata sifatnya ganas dan keras, lebih condong untuk merobohkan lawan. Senjata yang paling ampuh dan baik adalah anggota tubuh kita sendiri, asal dipergunakan dengan tepat dan dilatih dengan tekun. Kaki tanganmu tidak kalah oleh senjata apapun juga. Karena, demikian pendapat gurunya, maka dia pun tidak pernah memegang senjata dan semua ilmu silat yang dipelajarinya dari Hek Bin Lohan adalah ilmu silat tangan kosong. Nona, aku, aku tidak ingin berkelahi atau bermusuhan denganmu atau dengan siapa juga, akhirnya dia berkata sambil memandang wajah yang manis ini. Gadis itu mengeluarkan suara mengejek. Huh, engkau tidak ingin berkelahi atau bermusuhan, akan tetapi ingin membunuh ayahku. Apakah engkau sudah gila? Hayo cepat keluarkan senjatamu, kalau tidak, aku, aku akan menyerangmu dengan pedang ini. Aku tidak mempunyai senjata, aku, aku harus membunuh ayahmu, dan aku tidak ingin berkelahi denganmu, bagaikan seorang yang linglang Chin Hon berkata, suaranya seperti orang memohon pengertian. Kim Eng menjadi semakin marah. Bagus. Engkau harus membunuh ayahku, ya? Kalau begitu aku akan membunuhmu lebih dulu. Setelah berkata demikian, gadis itu lalu menyerang dengan tusukan pedangnya. Ujung pedang menyambar ke arah tenggorokan Chin Hon yang cepat mengelak dengan menggeser kaki ke belakang dan menjauhkan tubuh sehingga ujung pedang itu tidak sampai mengenai sasaran. Akan tetapi, Kim Eng sudah melangkah maju dan kini pedangnya diputar cepat, mengirim serangan bertubi-tubi, tusukan dan bacokan silih berganti menyambar-nyambar ke arah tubuh Chin Hon. Kembali pemuda ini kaget. Kalau ilmu silat tangan kosong gadis itu sudah hebat tadi, kini ilmu pedangnya ternyata lebih dasyat lagi. Gerakannya demikian ringan dan cepat, juga mengandung tenaga yang kuat sehingga dia tidak akan berani secara gegabah menyambut pedang itu dengan lengan dan tangan, walau telah mengerahkan Sin Kang sekalipun. Maka Chin Hon lalu mempergunakan langkah-langkah aneh untuk menghindarkan diri, tubuhnya juga menyelinap di antara. Sambaran pedang, kadang-kadang saja dari samping dia berani menyempok pedang dengan tangan dan berusaha untuk menotok atau mencengkeram ke arah lengan kanan Kim Eng yang memegang pedang. Gadis itu pun diam-diam merasa kaget dan kagum bukan main. Biarpun tadi tidak pernah mengakui dengan kata-kata, namun di dalam hatinya ia mengakui keunggulan pemuda itu ketika mereka berkelahi dengan tangan kosong. Ia sudah kagum sekali, akan tetapi kini, melihat betapa semua serangan pedangnya dapat dihindarkan dengan baik bahkan beberapa kali lengannya terancam oleh cengkeraman dan totokan Chin Hon ia sungguh merasa kagum dan heran. Suhengnya sendiri, jangan harap akan mampu menandinginya lebih dari 20 jurus kalau ia berpedang dan suhengnya bertangan kosong. Akan tetapi, sudah hampir 30 jurus ia menyerang, belum juga pedangnya mampu merobohkan Chin Hon. Jangankan merobohkan atau melukai, bahkan mengenai ujung bajunya pun belum. Dan ia pun tahu bahwa pemuda Ihi tetap saja masih mengalah biarpun menghadapi pedangnya dengan tangan kosong. Kalau pemuda ini bersungguh-sungguh dan membalas serangannya dengan serangan yang berisi, mungkin sudah sejak tadi ia roboh. Akan tetapi, ia selalu teringat bahwa pemuda ini merupakan bahaya bagi keselamatan ayahnya, maka dengan nekat ia pun menyerang terus. Pada saat itu, terdengar seruan, Aihah, Kim Eng, jangan berkelahi, hentikan seranganmu itu. Kim Eng mengenal suara ibunya, maka ia pun meloncat mundur ke dekat ibunya. Legalah hati Chin Hong dan dia pun berdiri menghadapi dua orang wanita itu dengan sikap tenang. Ibu, dia ini orang jahat, dia datang hendak membunuh ayah. Karena itu aku harus membunuhnya lebih dahulu. Tanda seru kata Kim Eng, membela diri karena teguran ibunya dalam suara tadi dan dalam pandang matanya. Wanita itu adalah Lui Toanio, Nyonya besar Lui, istri bekas Jaksaliu yang segera dikenal oleh Chin Hong. Nyonya itu kini nampak tua, dan pakaiannya tidaklah seindah dahulu. Juga Kim Eng mengenakan pakaian sederhana dan ringkas, bukan pakaian bangsawan seperti dahulu. Mendengar keterangan putrinya, Lui Toanio yang baru datang itu terkejut dan memandang kepada Chin Hong, mereka saling pandang, dan sinar matunya itu mengandung keheranan karena ia mengenal pemuda itu. Kau, bukankah Bu Chin Hong yang dulu pernah berada di rumah tangga keluarga kami? Chin Hong segera memberi hormat kepada Nyonya tua itu. Dia teringat betapa Nyonya ini merupakan orang yang bijaksana dan baik sekali, sungguh seperti bumi dengan langit kalau dibandingkan dengan suaminya. Bahkan ketika dia diusir dari rumah keluarga itu, Nyonya inilah yang bersikap baik kepadanya, memberinya bekal luang. Benar sekali, Toanio. Saya adalah Bu Chin Hong. Maafkan kedatangan saya seperti ini, Toanio, akan tetapi saya kira Toanio juga mengerti mengapa saya bermaksud membunuh suami Toanio. Ah wanita tua itu menutupi muka dengan kedua tangannya dan ia menangis. Melihat ini, Kim Eng menjadi marah lagi. Ibu, biar ku bunuh keparat ini ia sudah hendak menerjang lagi ketika ibunya memegang lengannya. Jangan, Kim Eok, dia, dia memang beralasan untuk membunuh ayahmu. Tanda petik. Dan kini air mata bercucuran dari kedua mata wanita tua itu. Betapa banyak penderitaan dialami semenjak menjadi istri dari ayah Kim Eng. Dahulu, di waktu ia masih muda, suaminya itu yang masih menjadi seorang pejabat yang berkuasa dan kaya raya, selalu menyakiti hatinya dengan mengumpulkan banyak selir dan selalu berganti kekasih baru tanpa memperdulikan perasaan hatinya. Kemudian, malah petaka itu tiba, suaminya kena fitnah dan dipecat dari kedudukannya dengan tidak hormat, bahkan harta bendanya disetak pemerintah sehingga mereka jatuh miskin dan terpaksa pindah ke dusun itu tanpa membawa apa-apa. Semua selir juga meninggalkan suaminya, demikian pula semua kawan lama. Hanya ia dan putrinya, dan pelayan yang seorang itu saja yang dengan setia terus mengikutinya. Ia tahu pula akan peristiwa kematian ayah Bu Chin Hon ini, juga tentang kematian ibunya. Mendengar ucapan ibunya, seketika wajah Kim Eng menjadi pucat sekali. Apa kata ibu? Dia beralasan hendak membunuh ayah? Apa yang telah dilakukan ayah kepadanya? Bukankah dahulu kita bersikap baik kepadanya, juga kepada ibunya yang membunuh diri itu? Ayah, engkau memang tidak pernah tahu tentang ayahmu, Kim Eng, dan aku selalu menyembunyikannya darimu agar engkau tidak memandang rendah kepada ayahmu. Akan tetapi, sekarang, agaknya terpaksa aku harus menceritakan kepadamu. Tanda petik. Tidak. Aku tidak peduli apapun yang pernah dilakukan ayah kepadanya, akan tetapi aku akan membela ayah dengan jiwaku kalau dia hendak membunuhnya kembali Kim Eng siap untuk menyerang Chin Hon. Chin Hon, engkau datang untuk membunuh suamiku. Nah, jelaskanlah, apa yaok telah dilakukan suamiku terhadap dirimu maka engkau mendendam kepadanya tanya nyonya itu. Akan tetapi, saya yakin bahwa Tuan Yeo sudah tahu. Kata Chin Hon, aku ingin mendengar dari mulutmu sendiri, jawab nyonya itu karena ia belum yakin apakah Chin Hon telah mengetahui semuanya. Sebetulnya Chin Hon tidak ingin menceritakan semua sebab dendamnya di depan Kim Eng karena dia tidak ingin membuat gadis itu berduka, akan tetapi kini dia terpaksa bicara, bahkan dia pun menganggap bahwa sebaiknya kalau gadis itu mengetahui agar tidak merasa penasaran lagi. Ayah saya yang menjadi pegawai Lui Tai Jin telah tewas karena diracun oleh Lui Tai Jin agar ibu saya dapat dijadikan selirnya. Setelah dia bosan kepada ibu saya, lalu ibu saya diberikan dengan paksa kepada tukang kebon Bang Lok. Ibu saya diperkosa oleh Bang Lok di depan matu saya, kemudian ibu saya membunuh diri dengan membenturkan kepala di dinding. Selama bercerita dengan singkat ini, pandang matu Chin Hon tidak pernah meninggalkan wajah Kim Eng dan gadis itu pun mendengarkan sambil memandang kepadanya. Dia melihat betapa sepasang matu gadis itu terbelalak dan mukanya menjadi semakin pucat. Bohong. Dia membohong, ibu. Tidak mungkin ayah melakukan perbuatan sejahat itu Kim Eng berseru marah. Ada benarnya, ada pula bagian yang tidak benar, katanya Nyalui kepada Kim Eng, juga kepada Chin Hon karena kini ia memancang kepada pemuda itu. Agaknya engkau memperoleh keterangan yang tidak benar seluruhnya, orang muda. Dari siapakah engkau memperoleh keterangan semua itu? Dari mendiang ibu, sebelum ia meninggal dunia karena bunuh diri. Nyonya itu mengangguk-angguk. Terserah engkau mau percaya atau tidak kepadaku, Chin Hon, akan tetapi aku harus menceritakan hal yang sebenarnya kepadamu. Sama sekali bukan untuk memelah suamiku, melainkan menceritakan apa yang sesungguhnya terjadi. Suamiku memang seorang yang lemah sekali terhadap wanita, semoga Tuhan mengampuninya, akan tetapi dia bukan seorang jahat yang berhati kejam. Ketahuilah, mendiang ayahmu, merupakan seorang pegawai yang setia dan sudah bertahun-tahun bekerja pada suamiku. Karena itu, ketika dia mengajukan permohonan agar, istri dan anaknya boleh diboyong ke dalam perumahan kami, suamiku menyetujui. Istri ayahmu, yaitu ibu kandungmu, masih muda dan ia cantik manis, juga genit. Ini bukan ku katakan karena aku cemburu, Chin Hon. Sudah terlampau biasa aku melihat suamiku menyukai wanita lain sehingga tiada cemburu lagi di hatiku. Baru beberapa pekan saja tinggal di rumah kami, suamiku tergila-gila dan ibumu menyambut tuluran cintanya. Aku pura-pura tidak tahu saja. Akan tetapi pada suatu malam, ayahmu sakit keras, muntah-muntah dan meninggal dunia. Dan keterangan tabib, kami tahu bahwa ayahmu meninggal karena keracunan. Chin Hon mengepal tinjunya. Diracun oleh Lui Tai Jin, tentu dengan menyuruh orang lain. Bukan, Chin Hon. Ayahmu keracunan karena racun yang ditaruh ke dalam makanannya ketika dia makan malam dan yang menaruh racun itu adalah ibumu. Sendiri. Tanda petik. Tidak, tidak mungkin titik. Chin Hon berteriak, wajahnya menjadi pucat sekali. Nyonya itu tersenyum sedih. Sudah sepatutnya engkau tidak percaya, akan tetapi demikianlah kenyataannya. Dua orang pelayan melihat ketika ibumu membuang sisa makanan dan sisa racun dalam botol, ke dalam tempat sampah. Kami melakukan penyelidikan dan tahu akan hal itu. Ibumu meracuni suaminya sendiri karena dianggap penghalang hubungannya dengan suamiku, Ayah, sungguh memalukan sekali perbuatan mereka berdua itu. Ibumu mempunyai cita-cita yang besar, ingin mengambil hati suamiku agar kelak menjadi selir nomor satu dan berkuasa. Tapi, bagaimana mungkin saya mempercayai cerita seperti itu tentang ibu kandung saya, Tuan Yio? Semua itu fitnah belaka. Terserah kepada penilaianmu, Chin Hon. Namun demikianlah kenyataannya. Ketika mengetahui akan hal itu, suamiku marah dan hendak membawa ibumu ke pengadilan atau mengusirnya. Akan tetapi aku yang melarangnya karena kasihan kepada ibumu, kepadamu. Akhirnya, kami bersepakat memberikan ibumu kepada Fang Lok, tukang kebon yang setia agar ibumu kembali berumah tangga dan terbebas dari Aib. Akan tetapi ia, ia malah nekat membunuh diri. Tanda petik. Ah, bagaimana mungkin aku bisa mempercayai fitnah itu? Chin Hon kembali berseru dengan nada penuh penasaran. Chin Hon kini Kim Eng membentak dan remenudingkan telunjuknya ke Arab muka pemuda itu. Engkau ingin menang sendiri. Yang bersalah dalam hal ini adalah ayahku dan juga ibumu. Merekalah yang mempunyai ulas sehingga menimbulkan korban ayahmu yang diracuni oleh ibumu sendiri. Dan engkau berani mengatakan bahwa ibuku melemparkan fitnah? Bukankah dengan olah mereka berdua itu ibu sudah menderita batin yang hebat? Kalau engkau membela ibumu mati-matian, aku pun berhak membela ayahku mati-matian. Nah, sekarang engkau mau apa lagi? Sejenak Chin Hon menjadi bingung sekali, tidak tahu apa yang harus dilakukan atau dikatakan. Dia sungguh bimbang dan sukar untuk percaya bahwa ibunya mempunyai watak yang sedemikian buruknya, akan tetapi dia pun teringat betapa nyonya Louis ini seorang yang baik hati, bahkan sampai sekarang sikapnya, demikian lemah lembut dan pandang matanya, demikian jernih. Akan tetapi, bagaimanapun juga, yang menjadi korban adalah ayahnya dan ibunya. Mereka telah tewas, sedangkan Jack Salwi sekeluarga dalam keadaan selamat. Aku harus membunuh Jack Salwi katanya tegas. Bagus, kalau begitu aku akan mengadu nyawa. Denganmu, ia berkata demikian, Kim Eng sudah. Menggerakkan pedangnya lagi menyerang, tidak peduli akan teriakan ibunya yang melarangnya. Eng Ji, jangan. Jangan berkelahi. Akan tetapi, Kim Eng marah sekali karena pemuda itu nekat hendak membunuh ayahnya, maka kini ia mengerahkan seluruh tenaga dan kepandainya untuk mengirim serangan dengan jurus-jurus paling dasyat. Chin Han juga cepat menggerakkan tubuhnya untuk mengelak. Tiba-tiba terdengar suara yang berat. Kim Eng, tahan pedangmu dan mundurlah. Mendengar suara ini, Kim Eng menahan senjatanya dan meloncat ke belakang, ke dekat orang yang melarangnya itu. Akan tetapi, ayah. Orang ini hendak membunuhmu bantahnya. Chin Han menengok dan dia mengenal Jack Salwi. Akan tetapi pembesar yang dulunya memang sudah bertubuh tinggi kurus itu kini tinggal kulit membungkus tulang saja. Demikian kurusnya, juga wajahnya pucat sekali, matanya cekung dan sinarnya redup, bahkan berdiri pun dia harus dipapah oleh pelayan tadi. Seorang mayat hidup, orang yang agaknya menderita sakit parah dan dalam keadaan setengah mati. Biarlah, Kim Eng, biarlah. Engkau bu Chin Han, bukan? Engkau mencari aku untuk membunuhku. Untuk membalas kematian ayah dan ibu kandungmu. Nah, lakukanlah, orang muda. Bunuhlah aku, biar hitung-hitung aku menebus semua dosaku dalam kehidupanku selama menjadi jaksa. Bagaimanapun juga, akukah yang mendatangkan orang tuamu ke rumah tangga kami, dan aku pula yang menggoda ibumu. Aku sudah menderita karena semua dosaku, Tian telah menghukumku, aku di fitnah sehingga kehilangan kedudukan dan harta, hidup melarat dan berpenyakitan di sini, tinggal menanti sisa hidup yang sengsara. Kalau engkau hendak membebaskan aku dari penderitaan ini, aku bersyukur. Nah, kau bunuhlah aku, bu Chin Han. Berkata demikian, laki-laki yang lemah itu membusungkan dadanya yang kerempeng dan memandang kepada Chin Han dengan sinar mati sedikit pun tidak memperlihatkan tanda takut. Melihat keadaan orang itu, yang dianggap musuh besarnya selama ini, dalam keadaan seperti itu, seketika lemaslah rasa tubuh Chin Han? Betapa mungkin dia membunuh atau menyerang orang yang sedang menderita seperti ini? Jangan kan masih ada keraguan karena keterangan nyonya Louis tadi, andai kata tidak ada keraguan akan kesalahan bekas jaksa ini pun, agaknya akan sukar baginya untuk membunuh atau menyerang seorang laki-laki lemah seperti ini. Sesungguhnya, siapakah yang telah membunuh ayahku? Tanyanya, suaranya terdengar tidak bersemangat lagi dan matanya terus mengamati wajah yang kurus kering itu. Wajah yang kering itu tersenyum, senyum yang nampak menyeringai seperti orang kesakitan. Apa bedanya? Bagaimanapun juga, ayahmu telah tewas akibat kesesatan kami berdua, ibumu dan aku. Sebagai seorang pembesar aku terseret oleh arus yang dibuat iblis, seperti para pembesar lain, gila hormat, berfoya-foya dalam kesenangan dan gila perempuan. Dan ibumu, sebagai seorang wanita lemah, gila kehormatan dan gila kedudukan dan kemuliaan. Iyalah yang meracuni ayahmu, demi untuk dapat bebas sehingga dapat mencapai kemuliaan melalui kedudukanku, ah, sudahlah. Untuk apa semua itu diceritakan lagi? Yang jelas, ayahmu tewas karena hubungan gelap antara aku dan ibumu. Sekarang ibumu telah tiada, tinggal aku, nah, kalau engkau hendak melampiaskan dendam, bunuhlah aku orang muda. Akan tetapi, Chin Han menjadi semakin lemas. Untuk apa dia harus membunuh orang ini? Ayah dari gadis yang diam-diam telah menjatuhkan hatinya. Dan kini dia percaya. Mungkin ibunya seorang wanita lemah dan dalam kelemahannya itu menjadi silau oleh kemuliaan dan matu gelap. Dalam keadaan matu gelap, siapapun dapat melakukan pembunuhan. Dia sendiri, andai kata kini menjadi gelap mata, bukankah ia akan mudah saja membunuh bekas jaksa ini bahkan dengan seluruh keluarganya? Tidak jawaban ini keluar melalui mulutnya dan dia pun membalikan tubuh, berlari keluar dari rumah itu tanpa pamit lagi. Mucin Han, kau bunuhlah aku bunuhlah. Untuk mengakhiri penderitaanku lahir batin, dia masih mendengar suara bekas jaksa itu berteriak-teriak dan menangis. Suara ini bagaikan mengejarnya dan dia pun berlari semakin cepat keluar dari dusun itu. Rumah itu kecil saja, menyerupai gubuk dari kayu dan bambu, terletak di ujung kota Wansian, di tempat terpencil dekat muara. Chin Han sejak tadi mengamati rumah ini dari jarak agak jauh. Menurut hasil penyelidikannya, disinilah kini tinggal Fang Lok, bekas tukang kebun jaksalui yang dahulu memperkosa ibunya di depan matanya, bahkan telah memukul dan menendangnya. Penglihatan ketika ibunya diperkosa bekas tukang kebun itu di depan matanya yang agak kabur karena di dalam keadaan setengah pingsan, tak pernah dapat dilupakannya. Peristiwa yang membuat ibunya membunuh diri dengan membenturkan kepalanya pada dinding. Kini timbul keraguan dan kebimbangan di hatinya mengenai bunuh diri ibunya. Karena ib setelah diperkosa Fang Lok, ataukah karena kecewa oleh Lui Tai Jin diberikan kepada tukang kebun itu, dia telah melakukan penyelidikan di Wansian, dan dari bekas tetangga keluarga jaksa itu, dia mendengar bahwa Fang Lok masih tinggal di Wansian dan kini menjadi tukang membuat tau, berumah di sudut kota itu. Dan pada siang hari itu, dia berhasil menemukan rumah kecil ini dan kini dia termenung mengamati rumah itu dari jauh. Beberapa kali dia melihat seorang wanita berusia kurang lebih 30 tahun keluar dari rumah itu, menjemur pakaian dan agaknya melakukan pekerjaan lain, dan pernah pula dia melihat seorang anak laki-laki yang usianya kurang lebih 6 tahun. Karena dia tidak pernah melihat Fang Lok, dia lalu menghampiri rumah itu. Sebuah rumah yang kecil, mirip gubuk, amat miskin. Lantainya dari tanah, dindingnya sebagian dari bambu. Si wanita yang sudah dilihatnya tadi, keluar menyambutnya dengan senyum. Seorang wanita yang berparas lumayan, namun pakaiannya kumal dan miskin. Selamat siang, Kong Cu, cuan muda. Apakah Kong Cu ingin memesan tahu tanyanya, mengira bahwa orang muda ini datang untuk membeli atau memesan tahu? Chin Hon menggeleng kepalanya. Apakah di sini rumah Fang Lok? Wanita itu memandang dengan heran, lalu mengangguk. Benar, dan dia adalah suamiku. Chin Hon memandang wanita itu dan anaknya yang kini mendekat dan ikut mendengarkan. Dan ini anaknya. Kembali wanita itu mengangguk. Ada keperluan apakah Kong Cu mencari suamiku? Apakah dia berada di rumah? Aku ingin bertemu. Dengannya, katanya sambil menengok ke dalam rumah dari mana dia mendengar suara gilingan tahu. Anak itu pun lari ke dalam rumah sambil berteriak-teriak. Ayah ada orang mencari ayah. Suara gilingan tahu yang diputar tadi berhenti dan tak lama kemudian muncullah seorang laki-laki berusia 50 tahun lebih. Tubuhnya tinggi besar, mukanya bopeng, dan tubuh yang tidak memakai baju, hanya bercelana hitam panjang itu nampak kuat penuh otot besar melingkar-lingkar, kulitnya penuh keringat. Jelaslah, orang itu Fang Lok. Dia keluar sambil menyeka keringat dengan sebuah kain yang kumal. Kemiskinan membayang pada keluarga ini. Fang Lok memandang kepada Chin Hon dan sedikitpun dia tidak mengenal pemuda ini. Sambil tersenyum kasar dia menghampiri pemuda itu. Kong Cu membutuhkan tahu yang baik tanyanya. Agaknya hanya menjual tahu saja, urusan mereka. Sehari-hari karena kalau tahu mereka itu laku berarti penyambung hidup mereka. Kalau tadinya hati Chin Hon sudah menjadi dingin bertemu dengan istri dan anak Fang Lok, kini begitu melihat Fang Lok, teringatlah dia kembali akan peristiwa yang terjadi di dalam gubuk taman di mana ibunya diperkosa orang ini dan hatinya menjadi panas sekali. Fang Lok, lupakah hengkau kepada ku bentaknya? Fang Lok terbelalak, memandang penuh perhatian. Akan tetapi dia menjeleng kepala dan mengerutkan alis, tanda bahwa dia memang tidak ingat lagi siapa gerangan pemuda yang berdiri di depannya ini. Fang Lok, ingatkah hengkau akan peristiwa sebelas tahun yang lalu, di dalam gubuk taman keluarga Lui ketika hengkau masih menjadi tukang kebun? Apa yang kau lakukan kepada nyonya bu dan anaknya laki-laki? Sepasang matu itu semakin terbelalak, kemudian wajah itu berubah pucat sebentar kemudian merah. Agaknya Fang Lok kini telah teringat dan dapat menduga siapa adanya pemuda ini. Perasaan kaget dan khawatir itu ditutupinya dengan keberanian dan kekasarannya. Ah, kiranya engkau bocah setan itu? Hem, engkau sudah dewasa sekarang. Nah titik mau apa engkau datang mencari aku? Sepasang matu cinhon mencorong penuh kemarahan. Fang Lok, manusia keji, perbuatan yang kau lakukan di dalam gubuk itu pantas dihukum dengan hukum mati. Hem, siapa yang akan menghukum aku? Hah, bocah sombong. Majikanku memberikan wanita itu menjadi istriku, apa salahnya kalau aku menidurinya? Engkau mau apa sekarang? Mau mencabut nyawamu bentak cinhon? Fang Lok adalah seorang kasar yang mengandalkan tenaga besar, maka dengan marah dia pun mendahului cinhon, menerjang maju dengan kedua lengan dibuka, seperti seekor biruang marah melakukan serangan terhadap lawannya. Namun, tentu saja gerakan serangan ngawur itu dengan mudah dapat dihindarkan oleh cinhon yang menggeser tubuh ke samping dan sekali kakinya bergerak, kedua tulang lutut Fang Lok sudah tercium ujung sepatu dan tak dapat dicegah lagi tubuh Fang Lok terpelanting. Akan tetapi, orang ini memiliki tubuh yang kuat dan begitu terpelanting, dia meloncat bangun lagi dan menyerang semakin sengit. Cinhon menyambutnya dengan tamparan dua kali dari kanan-kiri dan kembali tubuh tinggi besar itu terjatuh. Ketika dia bangkit lagi, kedua pipinya bengkak dan dari ujung mulutnya keluar darah. Akan tetapi dia tidak menjadi gentar dan terus menubruk lagi, disambut pendangan kaki cinhon yang membuatnya terpelanting untuk ketiga kalinya. Dengan nekat Fang Lok menyerang terus, akan tetapi dia dihajar oleh cinhon sampai jatuh bangun dan babak belur. Tentu saja semakin lama, kepalanya menjadi semakin pusing, tenaganya berkurang dan ketika dia terbangun, dia sempoyongan. Mukanya sudah bengkak-bengkak dan melihat keadaan Fang Lok, istrinya dan anaknya menangisinya dan mengeluknya. Istri Fang Lok lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki cinhon. Kong Cu, ampunilah suamiku, ampunilah dia. Cinhon berdiri seperti patung, tadinya dia mengira bahwa Fao Klok adalah orang yang amat jahat, yang dibenci oleh semua orang. Akan tetapi kini, dia melihat betapa istri Fang Lok minta-minta ampun untuk suaminya, dan betapa anaknya merangkul dan menangisinya. Dan keadaan mereka demikian miskinnya. Tanda seru. Kalau dia membunuh Fang Lok, lalu bagaimana dengan kehidupan anak istrinya? Pula, orang ini tidak dapat terlalu disalahkan ketika memperkoa ibunya. Bukankah, cocok dengan keterangan Nyonya Lui, ibunya itu diberikan kepada Fang Lok untuk menjadi istrinya? Fang Lok memaksa menggauli ibunya, sebagai seorang suami menggauli istrinya, dan dia tahu bahwa pada waktu itu Fang Lok dalam keadaan mabok. Fang Lok, katakan siapa yang telah membunuh ayah kandungku? Katakan sejujurnya, atau aku tidak hanya akan membunuhmu, akan tetapi juga akan membunuh anak istrimu. Seketika pucat wajah Fang Lok mendengar ancaman ini. Dia tahu bahwa pemuda ini Lihai bukan main dan dia tidak berdaya melawannya. Dan mendengar ancaman bahwa anak istrinya akan dibunuh, tiba-tiba saja lengaplah semua keberanian dan kenekatannya. Dia lalu berlutut dan suaranya seperti orang menangis ketika dia berkata, Kong Cu, jangan, jangan bunuh anak istriku, mereka tidak berdosa, ampunkan mereka, dia meratap. Katakan sebenarnya, siapa membunuh ayah kandungku? Chin Hon membentak dengan suara mengandung ancaman. Dengan suara agak gemetar karena masih ketakutan kalau-kalau anak istrinya akan dibunuh pemuda itu, Fang Lok menjawab, yang membunuh ayahmu adalah istrinya sendiri. Istrinya ingin menguasai Lui Tai Jin, maka suaminya diracuni. Aku sendiri yang melihat dia membuang sisa racun dalam botol, dan ada beberapa orang pelayan lain. Karena itu, untuk mencegah hal itu teisiar di luaran, Lui Tai Jin memaksa wanita itu eh. Ibumu, untuk menjadi istriku. Tanda petik. Des. Tanda petik. Chin Hon menemdang dengan keras dan penang lok terlempar, lalu terbanting keras dan pingsan. Chin Hon menekan perasaannya. Kiranya memang benar, ibunya yang telah membunuh ayahnya sendiri. Dan agaknya, karena tidak berhasil menguasai Lui Tai Jin dan karena penyesalan mungkin setelah membunuh suami sendiri, kemudian karena diperkosa Fang Lok, semua perasaan itu sang membuat ibunya membunuh diri, karena penyesalan, karena kecewa, karena malu. Fang Lok tidak dapat terlalu disalahkan, dan di situ terdapat anak istrinya yang kini meraung-raung menangisi tubuh yang pingsan itu. Diam-diam Chin Hon lalu meloncat pergi meninggalkan tempat itu. Sungguh aneh. Setelah kini dia pergi meninggalkan Wan Sian, hatinya terasa ringan bukan main. Tidak lagi ada dendam membebani batinnya. Ayahnya sudah mati dan yang membunuh adalah ibunya sendiri. Sudahlah. Ibunya juga sudah menerima hukuman atas dosanya dan ibunya sudah meninggal pula. Itu pun sudah selesai. Lui Tai Jin juga sudah menderita sengsara lahir batin, mungkin karena hukuman Tian, demikian pula Fang Lok hidup dalam keadaan miskin, dan dia pun sudah menghajarnya. Semua itu cukup sudah. Tidak ada lagi dendam, tidak ada hutang priutang dan Chin Hon merasa betapa iringan hatinya. Hanya ada satu hal yang selalu menjadi ganjalan hatinya, membuatnya gelisah dan bingung. Yaitu kalau terbayang wajah Kim Eng. Dia selalu menarik napas panjang karena hatinya seperti ditusuk kalau dia teringat kepada Kim Eng. Dia mencinta gadis itu, tidak salah lagi. Akan tetapi kenyataan membuktikan bahwa dia harus berdiri sebagai musuh dari gadis itu. Setidaknya, dia pernah datang untuk membunuh ayah gadis itu. Betapa Kim Eng tentu amat membencinya. Dan inilah yang menyedihkan hatinya, dibenci oleh gadis yang dicintanya, satu-satunya gadis yang pernah dicintanya. Teringatlah dia kepada Kim Chong Boon dan Ciu Lian Hwa. Mereka lah dua orang yang terdekat dengannya di saat itu. Bagaimanapun juga, mereka berdua adalah kawan-kawannya ketika mereka masih berada di kuil, walaupun hubungannya dengan mereka tak dapat dibilang akrab. Akan tetapi, bukankah kedua orang teman itu pernah berpamit ketika meninggalkan kuil dan mengatakan agar dia suka mengunjungi mereka di Tong An? Teringat kepada mereka, dengan hati gembira Chin Hon lalu pergi mengunjungi kota Tong An di Provinsi Secuhan Selatan. Kota ini cukup besar dan bersih. Setelah tiba di kota itu, Chin Hon memilih sebuah kamar di hotel yang sederhana namun bersih, dengan sewa kamar yang tidak mahal. Dia merasa berterima kasih sekali kepada Hek Bin Lohon, gurunya yang telah memberinya sekantum uang emas, untuk bekal perjalanan. Tanpa bekal itu, dia tidak tahu bagaimana dia akan dapat melakukan perjalanan tanpa mencuri atau merampok yang amat dilarang oleh gurunya. Pada keesokan harinya barulah dia pergi berkunjung ke rumah Kim Chong Bu. Dia telah melakukan penyelidikan di mana adanya rumah ayah pemuda itu, yaitu komandan Kim yang amat terkenal di kota Tong An. Kim Chiang Kun, perwira Kim, adalah kepala atau komandan keamanan kota Tong An. Maka ketika dia melakukan penyelidikan, semua orang tahu belaka di mana rumah Kim Chiang Kun. Sampai lama Chin Hon berdiri, di luar pintu gerbang pagar tembok rumah gedung yang megah itu. Dia merasa rendah diri dan bimbang melihat betapa gedung itu besar dan megah, dan di depannya terjaga oleh beberapa orang prajurit. Akan tetapi mengingat bahwa Chong Bu dahulu minta kepadanya agar suka berkunjung, dia pun membesarkan hatinya dan melangkah menghampiri gardu penjagaan di dekat pintu gerbang. Dua orang prajurit segera keluar menyambutnya dan dengan pandang mata penuh selidik bertanya siapa dia dan apa keperluannya. Saya bernama Bu Chin Hon, seorang teman dari Kong Chu, Chuan Muda, Kim Chong Bu ketika dia masih belajar di dalam kuil di puncak Bukit Mawar. Harap suka sampaikan kepadanya bahwa saya datang berkunjung seperti yang dipesankan ketika dia meninggalkan kuil. Chin Hon dipersilakan menanti dan seorang di antara para penjaga itu lalu pergi melapor ke dalam. Tak lama kemudian dia pun datang dan Chin Hon dipersilakan masuk dan diantar oleh seorang prajurit ke ruangan tamu di mana dia ditinggalkan seorang diri dan dipersilakan duduk menunggu. Chin Hon merasa makin rendah diri ketika memasuki ruangan itu. Sebuah ruangan yang luas dan dilengkapi perabot ruangan yang serba mewah, dengan hiasan dinding berupa lukisan-lukisan dan tulisan-tulisan indah. Alangkah mewah dan kayanya orang tua Kim Chong Bu, pikirnya. Bahkan tempat itu lebih mewah daripada gedung milik Jaksa Lui di Wansian dahulu. Tentu orang tuanya berkedudukan, tinggi dan amat kaya, pikir Chin Hon. Tanpa disadarinya, dia membandingkan keadaan pemuda itu dengan keadaan dirinya sendiri dan dia merasa semakin rendah diri. Dia seorang pemuda yatim piatu, tidak mempunyai tempat, tinggal dan tidak mempunyai apa-apa. Kalau, tidak gurunya yang memberi bekal uang, tentu dia sekarang telah menjadi seorang jembel, gelandangan tanpa tempat tinggal. Mengapa kita selalu, membandingkan diri sendiri dengan mereka yang lebih tinggi daripada kita? Lebih pandai, lebih kaya, lebih tinggi kedudukannya, dan segala yang serba lebih lagi. Membandingkan diri dengan mereka yang berada di atas mendatangkan kecewa, rendah diri, dan juga iri hati. Kalau kita selalu memandang ke atas, kita pun kehilangan kewaspadaan dan kaki kita mudah tersandung. Mengapa kita tidak mau memandang ke bawah, melihat kenyataan dan melihat betapa di bawah kita masih jauh lebih banyak lagi terdapat mereka yang segalanya serba kurang dibandingkan dengan kita? Kalau kita selalu memandang ke bawah, maka sudah sepatutnya kita berterima kasih kepada yang memberi hidup, karena keadaan kita masih merupakan berkah. Lebih tepat lagi, dapatkah kita memandang segala sesuatu, menghadapi segala sesuatu tanpa membandingkan dengan apapun juga, melainkan menghadapinya seperti apa adanya? Suara langkah yang datang dari dalam menyeret kembali Chinhon dari dunia lamunan. Dia mengangkat muka menyambut munculnya, orang dari pintu dalam dengan hati berdebar tegang. Seperti apa sekarang Kim Chong Bu, anak yang dulu agak congkak, tampan, gagah dengan alis yang tebal itu? Ketika akhirnya si pemilik kaki muncul, Chinhon segera bangkit berdiri dan dia berhadapan dengan seorang pemuda yang dikenalnya karena memang Kim Chong Bu masih seperti dulu. Tampan, gagah, dan bersikap congkak, dengan senyum yang membayangkan keyakinan, akan pentingnya diri sendiri. Kim Kong Chu Chinhon berseru gembira dan memberi hormat. Tentu engkau masih mengenalku. Sepasang alis yang tebal itu berkerudai pandang matu itu amat merendahkan. Ah, kiranya engkau. Bukankah engkau Bu Chinhon yang dulu menjadi kacung di dalam kuil, pembantu dari kepala dapur? Nada suara itu masih seperti dulu, amat congkak dan merendahkan, akan tetapi Chinhon sudah mengenal watak Chong Bu, maka dia bersikap biasa walaupun penghormatannya tadi tidak dibalas sama sekali oleh tuan rumah. Benar, Kim Kong Chu. Engkau kira siapa kata Chinhon sambil tersenyum. Tadi aku bingung menduga-duga siapa adanya orang yang mengaku menjadi sahabatku ketika aku masih belajar di kuil. Habis aku tidak mempunyai sahabat lain kecuali Sumoy, adik seperguruan, Ciu Lian Hwa. Kalau tadi engkau mengaku kacung kuil itu, tentu aku teringat. Wajah Chinhon berubah agak merah. Kiranya orang ini malah lebih congkak lagi dibandingkan dulu ketika masih kanak-kanak. Kalau tahu begini dia akan disambut, tidak sedih dia berkunjung. Aku, ah, ku kira, tiada salahnya mengaku bekas teman ketika di kuil. Tanda petik. Sudahlah. Sekarang katakan, apa maksud kedatanganmu ini? Kalau engkau berniat minta pekerjaan, tentu tidak ada karena engkau tahu. Ayahku adalah komandan pasukan keamanan di kota ini dan setiap orang anggota pasukan keamanan haruslah memiliki ilmu silat yang cukup kuat. Akan tetapi kalau engkau minta bantuan uang, biarlah aku dapat memberimu sedikit. Mengingat akan perkenalan kita dahulu, berkata demikian, Kim Chong Bu memasukkan tangannya ke dalam saku baju, agaknya untuk mengambil uang. Tidak, tidak usah Chinhon berkata, suaranya agak keras dan alisnya berkerut. Kim Chong Chu, aku datang ke sini bukan untuk minta pekerjaan, minta uang atau minta apapun juga. Aku datang untuk berkunjung karena ketika berpamit dahulu, engkau pernah mengundangku agar berkunjung ke sini. Engkau tidak perlu menghinaku, kalau engkau tidak suka menerima kunjunganku, aku akan pergi sekarang juga. Agaknya memang Kim Chong Bu tidak suka akan kunjungan bekas kacung ini, dan kalau dulu dia mengundang, hal itu hanya sebagai basi-basi saja. Dia juga tidak peduli melihat, betapa Chinhon tersinggung. Chinhon kita bukan anak-anak lagi dan hubungan antara, kita harus berdasarkan derajat dan tingkat. Aku tidak mungkin bergaul dengan sembelarangan orang saja dan tidak dapat menerimamu sebagai tamu. Kalau engkau hendak pergi sekarang juga, pergilah. Makin merah wajah Chinhon, akan tetapi dia tersenyum. Dia memandang kepada wajah pemuda itu dan ada perasaan iba di dalam hatinya. Kasihan sekali pemuda ini, pikirnya. Kepribadian dan kemanusiaannya sudah hilang, diganti oleh kekuasaan harta dan pangkat, tidak seperti manusia lagi melainkan menjadi boneka dari kekuasaan. Dia pun mengangguk dan tanpa banyak cakap lagi dia lalu meninggalkan ruangan itu, keluar melalui pintu gerbang dan cepat-cepat pergi dari tempat itu. Pengalamannya yang pahit ketika berkunjung ke rumah Kim Chong Bu ini membuat Chinhon merasa enggan dan malu untuk mencoba berkunjung ke rumah. Chiu Lian Hwa. Gadis itu dahulu memang merupakan seorang anak yang baik hati dan halus budi. Akan tetapi kini tentu sudah menjadi seorang gadis dewasa dan gadis TTU Putri Chiu Taijin, kepala daerah Tong An. Kedudukan orang tua gadis itu lebih tinggi daripada kedudukan orang tua Kim Chong Bu, maka bukan hal aneh kalau keluarga Chiu itu tentu bersikap lebih congkak lagi. Dan dia hanya ingin berkunjung, tanpa maksud apa-apa maka sungguh tidak sepadan dengan kemungkinan bahaya menerima penghinaan lagi. Tidak, dia tidak akan berkunjung kepada Chiu Lian Hwa dan hubungannya dengan kedua orang bekas teman di kuil itu akan dihabiskan sampai di situ saja. Biarlah aku akan mengenang mereka sebapai anak-anak di kuil, murid-murid Rian Chiu Hwa Sio Ketua Kuil Siaw Lim Si di puncak Bukit Mawar, pikirnya. Legalah hatinya dan urusan itu pun sudah lewat dan lepas dari batinnya. Batin yang bebas tidak akan menyimpan pengalaman yang lalu untuk dijadikan kenangan indah atau kenangan buruk. Penyimpanan pengalaman masa lalu ini hanya mendatangkan ikatan. Batin yang bebas melepaskan segala hal yang dialami dan menghabiskan di saat itu juga. Tidak mengenang masa lampau, tidak membayangkan masa depan, melainkan hidup dari saat ke saat. Setelah meninggalkan rumah keluarga Kim dan sekaligus meninggalkan apa yang dialami di rumah Kim Chong Bu, pada siang harinya Chin Hon memasuki sebuah rumah makan untuk makan siang. Dia duduk menghadapi meja kosong dan memesan makanan dan air teh. Makanan sederhana saja, nasi dengan dua macam masakan sayur tanpa daging. Kehidupan di kuil selama belasan tahun membuat Chin Hon tidak begitu suka daging walaupun dia tidak pantang seperti para pendeta di kuil. Juga dia tidak biasa minum arak, maka teh pun cukup baginya. Beberapa orang tamu yang mejanya tidak jauh darinya, saling pandang dan tersenyum mendengar pesanan pemuda sederhana itu. Masakan tanpa daging, dan minumnya air teh. Hampir mereka mentertawakannya. Tentu pemuda yang sedang kosong kantungnya, pikir mereka. Tentu saja Chin Hon tahu bahwa banyak mata memandang kepadanya dengan ejekan, dan banyak senyum mengejek ditujukan kepadanya. Namun dia tidak peduli. Baru saja masakan dan nasi dihidangkan oleh seorang pelayan yang kurang sopan. Dan karena pelayan ini pun tidak dapat menghormati tamu yang memesan makanan murahan seperti yang dilakukan Chin Hon. Tiba-tiba masuklah dua orang laki-laki. Mereka itu celingukan, memandang ke sana sini, kemudian langsung saja mereka menghampiri Chin Hon. Di meja pemuda itu memang terdapat empat buah bangku. Yang dipakai hanya sebuah oleh Chin Hon dan kini dua orang itu tanpa permisi dulu duduk begitu saja di depan Chin Hon. Pemuda ini mengerutkan alisnya, akan tetapi tidak mengatakan sesuatu dan dapat menduga bahwa dua orang ini memang mencari gara-gara. Meja banyak yang kosong di situ, kenapa mereka duduk di mejanya? Dia menuangkan air teh dari poci ke dalam cawan tehnya. Haha, toh aku. Orang desa berani masuk restoran, sungguh tak tahu diri sekali, ya kata seorang di antara mereka yang kumisnya tebal. Benar, seorang kacung berlagak menjadi tuan muda, mana pantas kata orang kedua yang matanya sipit. Chin Hon merasa bahwa mereka menyindirnya dan dia terheran. Bagaimana mereka ini bisa tahu bahwa dia bekas kacung? Akan tetapi dia pura-pura tidak mengerti dan mulai makan. Berak si kumis tebal mengebrak meja dan dua mangkok sayur itu tumpah, juga cawan teh itu miring dan tumpah. Kalian mengapa bersikap seperti ini? Apa kesalahanku tanya Chin Hon, masih sabar? Habis, engkau mau apa? Mau marah? Ha bahasi mati sipit, kini menggerakkan kedua tangannya menampar dan semua makanan dan poci teh di atas. Meja di depan Chin Hon terguling dan isinya berhamburan di atas meja. Chin Hon bangkit berdiri, alisnya berkerut. Hem, kalian sungguh keterlaluan menghina orang, katanya. Sebenarnya, mengapa kalian melakukan hal ini kepadaku? Karena engkau petani desa Tolol hendak berlagak kata si kumis tebal. Kacung busuk mau makan di restoran. Ha ha kata si mati sipit dan tangan kirinya menampar ke arah pipi Chin Hon. Pemuda ini menarik tubuh bagian atas ke belakang sehingga tamparan itu luput dan dia pun melangkah mundur. Melihat betapa tamparannya tadi luput, si mati sipit menjadi penasaran dan marah. Engkau berani melawan, ya bentaknya dan dia pun menerjang dengan pukulan ke arah kepala Chin Hon, sedangkan si kumis tebal juga sudah mengirim tendangan. Dua serangan ini terjadi dari kanan-kiri menyerang Chin Hon yang hanya melangkah mundur. Tuk, tuk semua tamu dan para pelayan di restoran itu melihat betapa tiba-tiba saja gadis itu muncul, menyambar sepasang sumpit di atas meja dan menggunakan sumpit di kedua tangannya untuk menyambut pukulan dan tendangan yang menyerang Chin Hon tadi. Kaki itu tertotok sumpit, pergelangannya sedangkan pergelangan tangan si mati sipit juga tertotok sumpit. Aduh titik. Aung, kurang ajar. Akan tetapi, pada saat itu, gadis yang berpakaian indah itu sudah menggerakkan kakinya cepat sekali dan dua orang itu pun jatuh bertekuk lutut karena lutut mereka tercium ujung sepatu yang membuat kaki mereka lumpuh seketika. Ketika itu, ramailah orang-orang di dalam restoran berkata, Chiu Chiu Chia, Nona Chiu. Si kumis tebal dan si mati sipit itu mengangkat muka dan ketika mereka berdua melihat siapa gadis yang merobohkan mereka itu, seketika wajah mereka menjadi pucat sekali dan dengan kedua kaki masih berlutut kini mereka mengangkat kedua tangan ke depan dada memberi hormat dan mengangguk-angguk, membungkuk-bungku. Chiu Chiu Chia, harap ampunkan kami, kata si kumis tebal. Chiu Chiu Chia, ampunkan kami akan tetapi kami-kami. Tidak merasa bersalah terhadap Chiu Chia, sambung si mati sipit. Hah, enak saja minta ampun. Kalian tidak merasa bersalah, ya? Kalian sudah menghina dan mengganggu orang yang tidak berdosa dan kalian masih mengatakan tidak merasa bersalah? Hayo jawab atau haruskah? Kupatah-patahkan semua tulang kaki dan tangan kalian. Aduh, ampunkan kami seru si mati sipit. Chiu Chia, kami mengaku salah, kata si kumis tebal juga cepat mengaku dengan tubuh menggigil ketakutan, tapi, dia, dia hanya seorang kacung yang Tanda petik, biar dia kacung atau pengemis sekalipun, tanpa dosa tidak boleh dihina sembarangan seolah-olah di kota ini tidak ada lagi hukum. Padahal kulihat saudara ini tadi tidak mengganggu siapa-siapa, pada saat itu, si gadis mengangkat muka memandang Chin Hon dan kata-katanya terhenti, matanya terbelalak. Eh, aku seperti mengenalmu. Chin Hon terpaksa mtmpe kenalkan diri dan dia pun menjura dengan sikap hormat. Nona Julian Hwa, terima kasih atas pertolonganmu. Wajah yang manis itu berseri dan matanya terbelalak. Wah, engkau ini, bukankah engkau anak di kuil? Itu, siapa namanya eh, Chin Hon, bukan? Chin Hon mengangguk dan hatinya merasa gembira sekali. Gadis ini masih ramah, lincah dan manis, dan wataknya masih tetap saja baik, seperti dulu, terbukti dari sikapnya, menentang kedua orang laki-laki kurang ajar tadi, dia pun tidak merasa heran kalau kedua pria itu ketakutan menghadapi Julian Hwa karena pertama, gadis ini lihai ilmu silatnya dan kedua, tentu saja gadis ini adalah putri kepala daerah. Melihat Chin Hon mengangguk, gadis itu yang ternyata adalah Julian Hwa, tersenyum girang. Ayah, Chin Hon, kapan engkau datang? Kenapa tidak singgah di rumah kami? Saya, saya baru datang dan belum sempat, Nona. Eh, kebetulan kita bertemu di sini, jawab Chin Hon gagat karena memang tadinya dia sema sekali tidak ingin berkunjung kepada gadis ini setelah pengalaman pahit yang diperolehnya dalam kunjungannya kepada Chong Bu. Dua orang yang masih berlutut itu kini menjadi semakin ketakutan ketika melihat betapa Nona bangsawan itu ternyata sudah mengenal bahkan akrab dengan pemuda yang mereka ganggu. Mereka adalah dua orang prajurit yang tadi berjaga di depan gedung kepala pasukan Kim. Setelah Chin Hon yang tadi datang bertemu kepada Kim Chong Bu pergi, Chong Bu mengutus mereka mengenakan pakaian preman dan mengejar pemuda itu dengan pesan agar mereka berdua mencari gara-gara sehingga timbul perkelahian. Karena Chong Bu ingin mereka mencoba apakah pemuda bekas kacung kuil itu kini memiliki ilmu silat ataukah tidak. Dia dulu kacung kuil, sekarang berlagak. Kalian cari gara-gara untuk menghajar dia, akan tetapi jangan tangkap dan jangan bunuh, aku hanya ingin tahu apakah dia pandai ilmu silat ataukah tidak. Dua orang itu sudah biasa melakukan kekerasan terhadap rakyat, maka menerima tugas ini mereka menjadi gembira sekali dan ketika melihat pemuda itu memasuki rumah makan, mereka lalu turun tangan mengganggunya. Tak mereka kira sama sekali bahwa di situ mereka akan bertemu dengan Ciusio Cia yang membela pemuda itu. Tentu saja mereka sama sekali tidak berani melawan, bukan hanya tidak berani akan tetapi juga tidak mampu karena mereka cukup maklum betapa liatnya gadis bangsawan yang menjadi sumoy dari majikan muda mereka itu. Diam-diam lian Hwa kagum melihat Chin Han. Pemuda bekas kacung kuil itu kini nampak tampan dan gagah walaupun pakaiannya sederhana, mukanya yang bulat putih dengan alis berbentuk golok, hidung mancung dan mulut selalu tersenyum ramah penuh kesabaran itu membayangkan kejantanan dan ketenangan yang menghanyutkan. Ketika melihat dua orang yang masih berlutut, bangkit kembali kemarahan lian Hwa. Dua ekor tikus busuk yang memalukan. Tahukah kalian siapa dia ini? Dia adalah seorang sahabatku, yang datang dari jauh untuk mengunjungi aku dan kotaku. Eh, baru saja tiba, kalian sudah berani menghinanya. Sungguh membuat aku malu dan penasaran, dan sebaiknya kalau aku mematah-matahkan kedua kaki tangan kalian. Tentu saja dua orang itu minta-minta ampun dan mementur-benturkan dahi mereka di atas lantai seperti dua ekor ayam sedangi makan beras. Tiada henti bentinya mulut mereka mohon ampun. Sudahlah, nona, ampuni mereka, kata Chin Ban yang merasa tidak enak melihat keadaan dua orang itu. Nah, kalian dengar, tikus-tikus busuk. Sahabatku Luchinhon ini malah mintakan ampun untuk kalian. Aku ampuni kalian, akan tetapi kalian harus menebus kekurang ajaran kalian tadi dengan melayani kami makan minum. Hayo bersihkan meja itu dengan baju kalian. Dua orang itu merasa lega diampuni, tidak dipatah-patahkan kaki tangan mereka, maka mendengar permintaan ini, mereka lalu cepat-cepat membersihkan meja yang penuh kuah dan air teh itu dengan baju mereka sampai meja itu kembali bersih. Setelah meja itu bersih, mereka berdua berdiri tak jauh dari meja, membungkuk dan siap melakukan perintah apa saja. Baju mereka kotor, muka mereka pucat, lenyaplah kegarangan yang tadi, dan melihat ini, para tamu yang melihat betapa mereka menghina Chin Han, diam-diam merasa puas dan menertawakan mereka. Huh, kalian menjemukan. Kalau melihat kaitan, aku takkan suka makan. Sudah, kalian boleh pergi, akan tetapi sebagai tikus-tikus busuk kalian harus merangkak keluar dari ramah makan ini, kata Lian Hwa dengan sikap galak. Dua orang itu tak berani membantah, bahkan mereka merasa lega sekali karena dapat terlepas dari tangan gadis yang galak itu. Mereka lalu merangkak keluar dari rumah makan, diikuti pandang mata para tamu yang merasa semakin geli dan puas. Tidak ada seorang pun mengkhawatirkan gadis itu, karena siapa yang akan berani menentangnya. Pemilik rumah makan sendiri kini menghampiri Lian Hwa dan Chin Han, dan memberi hormat. Si O Chia telah memberi pertunjukan yang bagus sekali kata pemilik rumah makan. Dapatkah kami membantu dan melayani Nona? Lian Hwa tersenyum. Aku hendak menjamu sahabatku ini, keluarkan hidangan yang paling istimewa. Eh, engkau makan daging, Chin Han? Sedikit saja, Nona, lebih senang sayur dan tidak pernah minum arak. Maklumlah hidup di kuil. Tanda petik. Hidangkan masakan yang banyak sayur sedikit daging, tapi yang lezat. Minumannya teh yang paling baik, perintah Lian Hwa kepada pemilik restoran yang segera mengerahkan anak buah Nfa untuk memenuhi perintah itu dengan sebaiknya. Gadis itu nampak gembira bukan main dengan pertemuannya itu sehingga Chin Han yang tadinya masih merasa sungkan, lambat laun juga menjadi gembira dan diam-diam dia bersyukur dan girang sekali melihat berapa Nona bangsawan ini ternyata bersikap baik sekali. Oh ya, engkau tentu belum lupa kepada Su Heng, bukan tanya Lian Hwa ketika mereka sudah mulai makan minum. Tentu saja tidak. Kim Kong Chu, bukan? Ya, dia tinggal di kota ini juga. Dia putra komandan pasukan keamanan kota, tinggal di sebelah barat dekat benteng. Dia tentu akan gembira sekali melihatmu, Chin Han. Tentu saja Chin Han tidak tahu harus menjawab bagaimana, maka dia pundam saja, hanya mengangguk-angguk dan memenuhi mulutnya dengan makanan agar dia tidak usah menjawab. Bagaikan pertemuan dua orang sahabat karib yang sudah lama saling berpisah, mereka bercakap-cakap dan dari gadis yang ramah itu Chin Han mendengar bahwa setelah mereka berdua itu pulang ke Tongan, Gadis itu dan Cong Bu lalu melanjutkan belajar silat kepada guru-guru silat yang sengaja didatangkan dari berbagai kota oleh Kim Chiang Kun. Mereka memperoleh banyak kemajuan, dan di samping ilmu silat, juga mereka mempelajari dan memperdalam ilmu kesusastraan. Akan tetapi, di antara segala hal yang diceritakan oleh gadis itu kepadanya, yang paling menarik hati Chin Han adalah keterangan bahwa Julian Hwa telah dijodohkan dengan Kim Chong Bu dan bahwa pesta perayaan pertunangan mereka akan diadakan satu bulan lagi. Mendengar ini, diam-diam Chin Han merasa sayang sekali. Gadis ini amat baik, dan agaknya tidak tepat kalau menjadi jodoh seorang pemuda yang demikian congkak dan besar kepala seperti Kim Chong Bu. Akan tetapi tentu saja perasaan ini hanya disimpannya saja di dalam hatinya dan dia tidak memberi komentar apapun. Chin Han, engkau harus singgah ke rumahku, berkenalan dengan orang tuaku. Aku sudah bercerita tentang dirimu kepada ayah ibuku, dan mereka tentu akan girang sekali kalau engkau datang berkunjung. Akan tetapi. Tanda petik. Air, Chin Han, apakah engkau hendak mengatakan bahwa engkau tidak sudah berkunjung ke rumah kami? Bukan begitu, Nona, akan tetapi aku sudah menyewa kamar. Aha, urusan mudah sekali itu. Kita datangi saja penginapan itu dan kau ambil pakaianmu, kemudian bersama aku pergi ke rumah kami. Aku akan marah kalau engkau menolak undanganku, Chin Han. Apa yang dapat ia lakukan menghadapi gadis lincah ini? Terpaksa Chin Han menurut saja ketika Lian HWA membayar makanan dan mengajaknya pergi mengambil buntalannya di rumah penginapan, kemudian mereka pergi ke rumah kepala daerah yang membuat Chin Han merasa semakin rendah diri. Rumah ini lebih besar dan lebih mewah dibandingkan gedung tempat kediaman keluarga Kim yang dikunjunginya tadi. Yang membuat hati Chin Han merasa gembira adalah melibat sikap ayah dan ibu gadis itu menyambutnya. Mereka tidak banyak cakap, akan tetapi wajah mereka ramah ketika Lian HWA memperkenalkan dia kepada mereka. Ayah dan ibu, inilah Bu Chin Han yang pernah ku ceritakan kepada ayah dan ibu. Dia murid hosio kepala dapur di kuil siau limpai di Bukit Mawar. Hari ini dia datang dan memerlukan singgah untuk mengunjungiku. Chin Han memberi hormat dan merasa semakin berterima kasih kepada Lian HWA. Gadis itu bukan saja tidak memberitahukan ayah bundanya akan kerendahan dirinya, juga tidak menceritakan bahwa dia bertemu dengan gadis itu di rumah makan, bukan sengaja datang, berkunjung seperti yang diceritakan gadis itu. Ayah, aku yang minta kepada Chin Han untuk bermalam di sini, gadis itu berkata lagi. Pembesar ciu hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum, demikian pula istrinya. Baiklah, biar nanti pelayan mempersiapkan sebuah kamar tamu untuk saudara Bu Chin Han. Kemudian, setelah berbasa basi sejenak, suami istri itu meninggalkan Chin Han berdua saja dengan Lian HWA dan mereka bercakap-cakap di taman sebelah kiri gedung setelah pelayan menyimpan buntalan pakaian Chin Han ke dalam kamar yang sudah disediakan untuknya. Chin Han, sejak tadi engkau hanya menjadi pendengar saja dan aku yang banyak bercerita tentang diriku, sekarang tiba giliranmu untuk menceritakan keadaanmu semenjak kita saling berpisah, kata Ciu LIA UHWA kepada Chin Han. Mereka duduk berhadapan di atas bangku-bangku kayu, menghadapi meja kecil bundar yang diukir indah. Pemandangan di taman itu indah sekali. Malam yang gelap membuat pemandangan di taman semakin indah karena taman itu diterangi lentera-lentera berbagai warna. Kebetulan sekali bunga-bunga mawar di sekitar mereka duduk sedang berkembang dan maunya semerbak barum, membuat suasana amat romantis. Ah, tidak, ada sesuatu yang menarik mengenai diriku, nona, kata Chin Han. Dan pada saat itu, seorang pelayan wanita datang menghidangkan air teh hangat berikut kuih-kuih. Sejak kapan engkau meninggalkan kuil? Sejak beberapa bulan yang lalu, nona. Jadi selama ini engkau terus berada di dalam kuil. Dan apa saja yang engkau lakukan di sana? Chin Han tersenyum. Masih seperti biasa, membantu suhu Hek Bin Lohon dengan pekerjaannya. Belajar ilmu silat. Ah, tidak ada artinya, nona. Akan tetapi engkau memiliki tubuh yang amat kuat, Chin Han. Pekerjaan berat itu membuat tubuhmu terlatih dan kuat. Sayang kalau tidak mempelajari ilmu silat. Tanda petik. Tiba-tiba muncul Kim Chong Wu yang bergegas memasuki taman dan melihat betapa Lian Hwa duduk berhadapan dengan Chin Han dan sambil bercakap-cakap dalam suasana romantis dan mesra, wajahnya berubah merah sekali. Bagus. Kiranya engkau ini kacung busuk berani sekali kurang ajar di sini, ya bentaknya sambil melotot kepada Chin Han. Chin Han, manusia tak tahu diri. Bangkitlah dan mari kita selesaikan urusan ini seperti laki-laki sejati. Tentu saja Chin Han terkejut sekali melihat betapa Chong Wu datang-datang marah dan menantangnya. Dia bangkit berdiri dan dengan sikap tenang dia mengamati wajah yang marah itu. Kim Kong Chu, mengapa engkau marah-marah? Apa kesalahanku sehingga engkau datang-datang marah kepadaku dan menantangku? Sikapnya masih tenang dan sabar karena dia merasa yakin bahwa tentu terjadi salah pengertian. Apa kesalahanmu? Bocah Dusun tak tahu diri. Engkau berduaan di taman ini dengan Sumoy? Tahukah engkau bahwa ia adalah tunanganku? Dengan perbuatanmu ini berarti engkau menghinaku. Nah, majulah dan mari kita selesaikan dengan kepalan. Engkau harus berani melawanku, kecuali kalau engkau hanya seorang pengecut besar, seorang hina yang tidak pantas disebut laki-laki. Suheng tiba-tiba Lian Hwa membentak sambil meloncat berdiri di depan Chin Hon ketika melihat Suhengnya itu sudah hendak menerjang maju menyerang tamunya. Macam apa sikapmu ini? Sungguh tidak mengenal sopan santun. Kau kira apa aku ini sebuah benda mati yang hendak kau kuasai begitu saja? Engkau marah-marah seolah-olah aku tidak berada di sini. Akulah nona rumah pemilik tempat ini, mengerti? Engkau tidak berhak ribut-ribut. Dengar baik-baik, Suheng. Akulah yang mengundang Bu Chin Hon untuk datang berkunjung, dan aku telah memperkenalkan dia kepada ayah ibuku. Mereka saja sebagai ayah ibuku tidak ribut. Kenapa engkau ribut-ribut seperti kambing kebakaran jenggot? Sikapmu ini sungguh tak tahu diri dan menghinaku, Suheng. Kalau engkau mau memukul Chin Hon, nah, lakukanlah, akan tetapi di sini ada aku yang akan menentangmu. Berkata demikian, kedua tangan gadis itu dikepal dan agaknya ia sudah siap untuk berkelahi melawan Suhengnya sendiri yang juga sudah menjadi calon suaminya itu. Menghadapi Lian Hwa yang marah itu congbu menjadi lemas. Akan tetapi, dengan penasaran dia membela diri. Sumoy, kau tidak boleh membelanya. Dia hanya kacung, orang rendah, dan dia sudah berani mengangkat dirinya setinggi derajatmu. Bukankah itu memalukan sekali? Melihat dia duduk berdua saja pada malam hari di taman ini, aku. Tanda petik. Bagus. Engkau cemburu, ya? Suheng, engkau lah yang seharusnya malu dengan pikiranmu yang kotor itu. Chin Hon datang dengan sopan, sudah kuhadapkan ayah ibu, dan kami bicara dengan sopan. Akan tetapi pikiranmu yang kotor itu membayangkan yang bukan-bukan. Suheng, kau kira aku ini gadis macam apakah? Berani engkau menghina aku dengan tuduhan yang kotor? Menghadapi kemarahan Sumoy-nya, Chong Bu menjadi kewalahan dan tidak berdaya, Maka dengan bersungut-sungut dia berkata, Baik, aku akan memberitahu orang tuamu. Engkau tidak adil, Sumoy. Pergilah pemuda itu, langsung masuk ke dalam gedung. Suasana menjadi kaku dan tegang setelah Chong Bu pergi. Akhirnya Chin Hon berkata sambil menarik napas panjang, Airh, aku sungguh menyesal sekali, Nona. Kehadiranku hanya mendatangkan keributan saja. Tidak. Siapapun yang bersikap kurang bijaksana akanku tentang? Nona Chiu, ku harap saja aku tidak menjadi orang yang akan merusak hubungan baik antara kalian. Ingatlah bahwa dia adalah Suhengmu dan lebih dari itu, calon jodohmu. Tapi dia tidak berhak untuk cemburu. Chin Hon tersenyum. Dia cemburu karena cintanya, Nona. Dia tidak ingin kehilangan engkau. Tanda petik. Tapi dia terlalu menghinamu, juga menghinaku. Dia tidak menghargai orang lain, kepala batu dan congkak.